Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Mimin Aoi di chapter sebelumnya Manhua Defend Immortal Doctor Saat Feng Hing Yue menyindir Feng Yao dan berkata kalau dia tidak akan bisa menikah Komandan Lu tiba-tiba datang dan memberikan hadiah pertunangan dari Pangeran Kesempilan kepada Feng Yao Hadiah pertunangan tersebut sangatlah mewah Belum lagi jumpanya yang melimpah Hal ini membuat kecemburuan serta kebencian yang amat sangat dari Feng Hing Yue Setelah menyerahkan hadiah pertunangan Komandan Lu pamit undur diri Namun sebelum itu Komandan Lu berpesan bila ada seseorang yang tidak mempunyai mata dan berani menyinggung Feng Yao Komandan Lu tidak akan segan untuk memberi orang tersebut pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang pria Melihat hadiah pertunangan yang begitu menyilaukan mata Feng Yao pun bersih berinisiatif untuk memindahkan barang tersebut bila Yu Wei sudah kembali nanti Feng Yao takut kalau ada kucing garong yang akan mencuri hadiah tersebut Keesekon harinya Feng Yao mengunjungi kediaman Pangeran Kesembilan Pangeran Kesembilan tidak masalah kalau memang matanya tidak bisa disembuhkan Belum lagi dalam 10 tahun terakhir Pangeran Kesembilan sudah terbiasa dengan keadaan yang saat ini dialaminya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!